Intro Alhamdulillah Sampai juga disini Alhamdulillah yang utama adalah cuaca Cuaca sangat mendukung ya Allah bersahabat sekali Tidak panas, tidak juga hujan Jadi betul-betul sejuk ya Allah Terima kasih banyak Perjalanan tadi dari rumah Alhamdulillah memakan waktu ya kurang lebih Sebenarnya tidak macet ya Cuman apa namanya tadi banyak sekali mobil Jadi Alhamdulillah Kalau lihat tadi teman-temannya Arlo hadir semuanya Dari berbagai teman sekolah ada sebagian Tapi lebih kepada teman-temannya Afi Juga tadi ada rekan-rekan bunda juga hadir Tidak semuanya hadir teman-teman artis Tapi mereka mengirim doa dan mengirim kado Terima kasih banyak teman-teman artis yang gak bisa hadir Tapi ngirim bunga, ngirim kado Dan juga tadi Gilang kita lihat Karena kebetulan dia mempunyai anak yang kecil Gilang ayo datang yuk Pokoknya kita mah seru-seruan aja Ayo bunda Jadi terima kasih banyak Dan Alhamdulillah Suasananya sangat akrab Itu yang penting Sebenarnya dibilang cucu tersayang Semua bunda sayang sama cucu-cucu Hanya yang paling dekat adalah Arlo sekarang Kebetulan juga bunda lebih banyak di rumahnya Arlo Karena banyak kesibukan di Jakarta yang memerlukan waktu yang sangat hanya 10-15 menit gitu kan ke studio Tau sendiri sekarang Jakarta kan Jadi kalau di BSD ini bukan tidak enak Udah udaranya cukup Ini cuma sekarang macetnya dimana-mana Jadi Arlo ini pas kebetulan dia berulang tahun ya pas omanya pas lagi cuti Nah itu yang beruntungnya untuk Arlo Kalau cucu-cucu lain kan kita harus pergi ke Surabaya gitu kan Atau juga orang tuanya sedang sibuk Jadi semua cucu-cucu omah sayang Tetapi pas kebetulan Arlo yang sedang dekat bunda di rumahnya Afi Ya dari BSD ke rumah Afi kan sangat dekat gitu aja Kalau lihat perkembangan bukan bunda Banyak anak-anak yang seusia Arlo Kalau lihat seusia Arlo ini Ini anak dia satu dia ingin ketahuan Ingin apa ya Pengetahuan bukan pengetahuan Ingin sesuatu yang tahu yang lebih Itu dia lebih progresifnya lebih terlihat Rasa ingin tahu tadi betul Rasa ingin tahunya Dan tidak berhenti bercoy Bercoy terus dia ngobrol Dan terus dia bertanya Jadi kebetulan memang dapat susternya itu yang cerewet gitu kan Jadi ya banyak ngomong Banyak ngomong Banyak suku kata-suku kata yang karena Eh kok tiba-tiba ini kok Tiba-tiba ini suku kata Waduh ini kok gitu Kaget gitu kan Tapi perkembangan ini cepat sekali Cepat sekali Anak-anak sekarang begitu kan Tapi memang harus ditunjang oleh Nurse-nya pengurusnya Yang ngurus Yang merawat gitu ya Tapi tidak lepas daripada orang tuanya Yaitu Afi pun dia cepat Dia sekali apa cepat Ya Afinya juga Ya Omanya juga cerewet gitu kan Ya semua lingkungan membantu Grantie, Grantu-nya juga Sama uncle-angkelnya juga Apa namanya itu sangat Ya membantu untuk memancing Memancing keingin tahuannya dia Itu itulah perkembangannya Arlo Yang mudah rasa ya sebagai cucu Yang bungsu inilah Ada masa-masanya Ada masa-masanya beberapa bulan saat dia ketemu orang asing Itu dia langsung dia tidur Dia gak mau lihat dia Tapi ngeliatnya begini dia Siapa ini gitu ya Protect, protect diri sendiri Itu ada masa-masanya Terus ada masa-masanya dia Kalau kita bilang no, no Dia bilang no, 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 no Tidak, tidak Ada masa-masanya Jadi tadi juga Waduh ini mudah-mudahan Arlo bisa beradaptasi Dengan tamu-tamu yang sebanyak ini Biasanya kalau tamu yang banyak itu dia gak begitu Welcome gitu kan Tapi Alhamdulillah tadi sih Sudah cukup pengertian Dan selalu dikasih tahu Arlo besok Arlo ulang tahun Arlo ulang tahun banyak teman-teman Banyak tamu-tamu Arlo gak boleh malu Arlo gak boleh takut Gitu kan Tapi ya oke Kalau dibilang terharu Ya yang begini Bunda bersyukur nih Di usia Usia yang sudah tidak muda lagi Bunda masih melihat Bisa melihat cucu Ya tentunya harapan bunda Bukan saja dari Afi Tetapi nanti Amir Ya Bang Amir Sebentar lagi oke Lari terus Mudah-mudahan Bang Amir nyusul Itu keinginan bunda Itu keinginan bunda Tentu di usia-usia bunda ini Kita Walaupun oma Tapi janganlah oma-oma banget gitu kan Harus masih kuat Kayak begini kan sepatu tinggi Tadi bayangin aja genong Arlo Dia gak tahu bahwa oma-oma sudah Tapi ya kita kuatin aja lah Gitu kan Alhamdulillah sih Doa terbaik tentu ya semua oma juga menjadi anak yang soleh Berbakti dan juga berguna untuk diri dia sendiri dan keluarga sekelilingnya gitu ya Hormat kepada orang tua Ya kalau seusia-usia begini tentu belum terlalu banyak kita meminta Tetapi ya doa selamat, doa sehat yang penting untuk dia Itu saja dari oma Kalau dari segi seperti oma-nya atau seperti mamahnya Arlo ini jiwa seninya ada Dan kepedulian kepada teman Karena kalau dilihat begini Pada saat dia main Itu kepada saudara, kepada teman itu dia peduli sekali Jadi ada rasa, apa ya namanya Sudah terlihat dari kecil Jadi tidak egois Tidak Itu Arlo anaknya begitu Dan anaknya humoris Humoris banget dan pinter acting Pinter acting kayak oma-nya Pinter actingnya tuh Arlo tuh Masya Allah Ya nantilah Tapi dia di sekolah pun kan dia sudah sekolah ya Ya sekolah inilah sekolah yang penting sosialisasi gitu kan Alhamdulillah Lihat daripada teman-temannya Dan dia tuh suka joget Suka nari Jadi kalau guru-gurunya misalnya monotone Ya monotone miss Lagu joget Lagu joget Tahu gak lagu joget lagu apa Ondel-ondel Aduh itu anak Itu bener-bener tadi Dikasih ondel-ondel sama oma tadi kan Sama oma dikasih ondel-ondel Terus dia gak lepas tadi tuh Dia gak lepas tuh ondel-ondelnya Tahu gak di rumah itu ada asisten rumah tangga cowok Hari-hari kudu pakai ondel-ondel Kudu Terus bunda bilang Ujang Wayah nanya Masya udah wayah nanya Kamu waktu masuk Ditawarin apa? Katanya asisten rumah tangga aja bunda Kagak kamu suruh pakai ondel-ondel? Enggak bunda Tapi sekarang ada tambahan kerjaan Ondel-ondel Hari-hari itu si Ujang Jadi di rumah itu ondel-ondel ada beberapa Si grand coupnya paling grand coup Dari Valdo Itu udah tau lah Sampai kita kadang-kadang pergi ke satu tempat Tempat rumah ondel-ondel Gitu kan Jadi yaudahlah biar aja Biasanya kan anak-anak takut ya Enggak Hayo weh Karena apa depan rumah itu ondel-ondel suka lewat Jadi Bos Bos Gitu kan Jadi di depan ngamen Cemplungin Kasih tip buat mereka Enggak sama Afi Biasanya Afi Afi kan sebetulnya Untuk handphone untuk apa Memang tidak dibiasakan Tidak dibiasakan Yang enggak tau caranya Mendidik anak-anaknya ya Jadi TV ya ondel-ondel pas ketangkap Pas dia suka Yang lain Oke Waktu satu tahun Dia sukanya Baby Itu satu tahun tuh Terus Apa namanya tuh Animals Tapi sampai sekarang pun Animals dia suka Tapi pas dua tahun ini Berubah lagi Jadi ondel-ondel Sama itu Barongsai Ah barongsai Tapi kan barongsai kan musiman Ya kan Kalau ondel-ondel kan enggak Tapi bagus lah Dia suka kesenian Kesenian Indonesia Itu kan Nah itu Kepedulian itu Kesenian Indonesia itu Yang dia bagus Oke Terima kasih banyak ya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati